Rabu 17 Januari malam tadi, calon presiden nomor 1 Anies Basudan menghadiri acara paku integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Anies pun menyampaikan semangat dan kebijakan pembatasan korupsi harus dimulai dari presiden, pemimpin tertinggi yang harus memberikan teladan. Oleh karena itu Anies menilai undangan KPK kepada pihaknya untuk menghadiri acara tersebut sangatlah baik. Kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia seperti yang disampaikan didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Pak Harurin Lopa, dan akhir-akhir kemarin Pak Arti Jual Kostar adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang seharusnya harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Nah, tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin, bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini adalah aspek apa? Satu undang-undangnya. Selain itu, Anies juga berjanji jika menang di Pilpres 2024, ia dan pasangannya akan mendorong pengesan rancangan undang-undang pendanaan partai politik. Hal ini karena salah satu pangkal tindak pidana korupsi lantaran karena negara tidak memberikan pendanaan yang cukup bagi parpol. Bahkan paslo nomor urut satu ini juga akan memberikan hadiah yang layak untuk orang-orang yang mampu memburu koruptor. Anies ingin merubah strategi tidak hanya aparat menegak hukum yang mampu memburu koruptor, tapi juga semua pihak.